Ya kembali di program Torang Pefigur, tadi sudah banyak hal yang dijelaskan oleh Pak Andre ini berkaitan dengan pembangunan begitu ya untuk Manado. Nah yang menjadi juga masalah di kota Manado adalah ketika hujan turun banjir Pak di Manado ini. Nah kedepannya akan seperti apa Pak untuk penanggulangan banjir dari rasanya akan seperti apa? Jadi seperti saya katakan tadi kan, kalau banjir itu menambah biaya masyarakat. Tentu kalau kita berniat mensejahterakan masyarakat, yang saya bilang pendapatan naik pengeluaran turun. Dan salah satu cara ya kita harus mengenalikan bencana-bencana ini, ya termasuk seperti banjir. Untuk banjir bandang, sekarang ini kan pendungan kuil kan sudah mau selesai. Kalau itu sudah selesai, resiko untuk banjir bandang juga bisa berkurang. Nah saya ngobrol dengan Pak Gup, rencana kita mau perjuangkan juga untuk bikin bendungan di Sungai Sawangan. Jadi kalau itu ada harusnya dari segi banjir bandang itu bisa kita minimalisir. Kalau untuk yang saluran-saluran ini ya kita benahi. Rata-rata masyarakat sudah tahu kok, di sini penyebab banjir apa. Seluruhnya di sana mampet, di sana saluran yang mengecil dan sebagainya ya kita bikin nanti itu. Supaya tidak banjir, supaya biaya hidup masyarakat bisa lebih rendah. Oke, nah dengan banjir ini kan sudah jadi masalah tiap tahun begitu ya Pak. Dari yang sebelum-sebelumnya juga banyak mengatakan hal seperti itu. Sebenarnya yang menjadi masalahnya sendiri, apa sebenarnya sampai akhirnya banjir ini itu tidak bisa lepas dari kota mana? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada niat, ada kemauan, pasti ada jalan. Di Jakarta juga dulu banjir-banjir, belakangan sudah tidak. Kenapa Jakarta yang begitu besar bisa, kita tidak bisa? Jadi yang penting adalah niat. Kita buka, nanti saluran-saluran air yang lampet. Jadi sampah juga kita kelola. Kan kalau kita menata dengan baik sampah ini, semua kita bisa buang ke TPA, tidak ada yang ke got. Nah itu juga sebenarnya butuh partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat untuk tidak membuat, membuang sampah di saluran air. Tapi itu tadi, yang penting adalah niat lah. Dan kebanyakan masyarakat juga sudah tahu penyebab banjir di sini karena got yang di sana mengecil. Seperti itu, nanti kita bikin. Berarti akan ada pengaturan drainasenya begitu Pak? Iya, untuk supaya air ini lancar ya Pak. Kalau dia macet, ya itu yang terjadi banjir. Kalau dari penglihatan Bapak ini, kira-kira untuk pengaturan banjir ini sebenarnya hanya memerlukan beberapa waktu begitu Pak? Kalau kita serius, satu dua tahun selesai itu. Satu dua tahun? Jakarta coba lihat, berapa lama? Tidak lama tuh. Yang sebelumnya sering banjir-sering banjir, lalu sudah tidak banjir. Karena kan yang penting kita tahu mana hot button-nya yang mana. Tombol utama yang mana kita tahu, ya selesai dia. Nah, hal lain juga yang menjadi permasalahan di kota Manado adalah lahan pekuburan Pak. Nah, untuk lahan pekuburan di kota Manado sendiri, dikeluhkan banyak yang bilang sudah hampir full juga Pak. Akan ada dibuka lahan pekuburan baru atau seperti apa? Jadi memang lahan pekuburan di Manado ini kritis. Bukan hampir full, sudah full. Sekarang sudah bersusun. Jadi, kita akan menata itu. Akan bikin satu tempat yang besar untuk pekuburan. Satu tempatnya di sekitaran Manado? Nanti kita cari, di sekitaran Manado. Bisa di Manado, bisa di luar Manado. Yang penting di sekitaran Manado. Oke, berarti akan ada lahan pekuburan baru begitu ya? Iya, dan itu dikelola oleh Pemkot. Dalam bentuk porsan daerah atau BUMD. Nanti yang orang yang kurang mampu kita kasih gratis. Yang penting penataannya harus ikut aturan dari Pemkot. Nah, satu hal yang juga kita tidak boleh lupakan adalah Manado ini sudah dikenal di luar adalah sebagai kota pariwisata. Nah, sudah banyak hal juga yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk membuat supaya Manado ini terus ada namanya begitu ya di nasional. Kalau dari Pak Andres sendiri melihatnya akan seperti apa nantinya untuk pariwisata di kota Manado? Jadi, kota Manado ini kota jasa. ya termasuk pariwisata. Dan kita menjadi hub untuk pariwisata yang di daerah sekitar. Minut, Minahasa, dan sebagainya. Untuk kita yang penting bikin kotanya bersih. Hal-hal yang tadilah yang kita sudah bahas. Kalau kita bikin itu dengan baik, pariwisata berkembang. Ada target mungkin ketika sudah terpilih nanti akan ada berapa wisatawan mungkin yang akan masuk ke Manado atau seperti apa? Sekarang ini sebelum COVID, sebelum COVID itu kan seratusan ribu. Sudah mau 200 ribu kali. Mereka masuk, kebanyakan pintu masuknya di kota Manado. Kebanyakan tinggal di kota Manado. Ya tentu kita target untuk meningkatkan itu. Ya lebih lah dari itu. Kalau target angka saya belum kepikir target harus angka-angka berapa. Oke. Nanti ketika misalnya terpilih nanti untuk pilu akun Manado 2020 ini, hal pertama yang akan dilakukan oleh Pak Andre dan juga Pak Richard nantinya akan apa, Pak? Pertama-tama tentu mensinergikan ini jajaran. Kan seperti saya sampaikan tadi, tidak mungkin kita karya sendiri. Jadi jajaran ini harus satu pemikiran. Jadi tentu yang pertama-tama kita mengatur dulu kita punya pasukan ini. Atau baru kita selesaikan masalah-masalah yang ada tersebut. Di program kita, kita ada anggaran nanti setiap tahun 200 juta minimal per lingkungan untuk pembangunan. Oke, 200 juta untuk pembangunan di? Per lingkungan. Untuk di lingkungan tersebut. Agar supaya masyarakat langsung berasa. Nah itu masuk ke hal-hal seperti tadi. Bagaimana cara mengontrol itu, Pak? 200 juta banyak untuk di per lingkungan? Usulan dari masyarakat. Kan kita bikin dalam bentuk program pemerintah. Tapi setiap lingkungan ada. Jangan cuma bikin ini yang lingkungan lain enggak bikin apa-apa. Karena itu yang saya bilang. Rata-rata masyarakat sudah tahu. Di daerah sini, God di situ yang bikin dia banjir. Nah ini yang untuk masuk yang hal-hal seperti itu. Supaya kita bisa membangun hal-hal yang memang sudah urgent di masyarakat. Supaya sudah abis itu sudah bisa enggak banjir lagi kalau urgent di situ. Jadi setiap lingkungan kita anggarkan 200 juta per tahun. Untuk pembangunan di lingkungan tersebut. Itu pembangunannya apa saja? Jalan, jalan setapak. Kalau jalan yang umum-umum bukan masuk program di situ. Maksudnya jalan yang besar-besar itu enggak masuk di situ. Ini memang khusus untuk di lingkungan-lingkungan itu. Jadi drainase, jalan, talut, lampu jalan. Itu masuk di program tersebut. Oke. Nah selain dari program-program ini. Bor air bersih juga termasuk. Oke. Air bersih juga menjadi salah satu masalah begitu ya di Kota Manado. Dan kita akan bahas selain satu ini. Tetap di Torang Pevigor. Terima kasih telah menonton!